KITAB PEMANGGILAN IBLIS TERUS MENGALIR, DAN ENERGI IBLIS TAK BERUJUNG MUNCUL, MENCOBA MENYELUBUNGI LIN SUAN. LIN SUAN MENDENGUS DINGIN, PEDANG SISIK NAGA TUMBUH DARI TUBUHNYA DAN MENYATU DENGAN JIWA PEDANG NAGA AGUNG. DIA MENJADY SATU DENGAN PEDANG DAN MENEBAS. ENERGI JAHAT MEMENUHI UDARA, DAN HARIMAU HITAM ITU BERGULING. DENGAN SUARA ES YANG MENCAIR, PEDANG NAGA BESAR MENJADI SANGAT TAJAM DAN MULAI SECARA BERTAHAP MENGHANCURKAN ENERGI IBLIS. LIN SUAN TIDAK HANYA MENGHANCURKAN ENERGI IBLIS, TETAPI JUGA MENGHANCURKAN KITAB SUCI PEMANGGILAN IBLIS. DIA INGIN BENAR-BENAR TERPISAH DARI KITAB SUCI PEMANGGILAN IBLIS. PROSES INI BERLANGSUNG SANGAT LAMBAT. DALAM SEKEJAP MATA, TIGA BULAN TELAH BERLALU. SELAMA TIGA BULAN INI, ORANG-ORANG DI ALAM SEMESTA SANGAT KETAKUTAN. MEREKA MENEMUKAN BAHWA PERTEMPURAN MENGEJUTKAN LAINNYA SEDANG BERLANGSUNG. ENERGI ABADI DAN ENERGI LEMBAP SEDANG BERTARUNG, DAN SENJATA-SENJATA EKSTRIM SALING BERTABRAKAN. APAKAH KEDUA KAISAR AGUNG SEDANG BERTARUNG? MEREKA SEMUA GILA. DUA ORANG YANG BERTARUNG ITU TENTU SAJA BAYANGAN IBLIS DAN KAISAR AGUNG BERJUBAH HIJAU. KEDUANYA BERTARUNG SELAMA TIGA BULAN DAN MENGHANCURKAN BANYAK PLANET. SEMAKIN BANYAK BAYANGAN IBLIS BERTARUNG, SEMAKIN KUAT DIA. DIA MEMILIKI TOPLES PENELAN LANGIT, YANG DAPAT MENELAN KEKUATAN PLANET-PLANET ITU DAN MENGUBAHNYA MENJADI MILIKNYA SENDIRI. KAISAR AGUNG BERJUBAH HIJAU SECARA BERTAHAP DITEKAN. DIA MENJADI GILA, APAKAH BAYANGAN IBLIS INI AKAN HIDUP KEMBALI? DIA BERTERIAK DENGAN MARAH, KAU BUKAN BAYANGAN. KAU ADALAH KAISAR IBLIS. KAU INGIN TERLAHIR KEMBALI DENGAN BANTUAN KITAB SUCI PEMANGGILAN IBLIS. KAMU TERLALU GILA, WAJAH KAISAR AGUNG BERJUBAH HIJAU BERUBAH JELEK. DIA SEDIKIT TAKUT, ORANG MATI MASI INGIN HIDUP KEMBALI. METODE MACAM APA INI? BAYANGAN IBLIS ITU SUDAH MENGELUARKAN TAWA DINGIN YANG MEMBUAT RAMBUT ORANG-ORANG BERDIRI TEGAK. KAISAR AGUNG BERJUBAH HIJAU, AKU TIDAK AKAN MATI. BAHKAN JICA AKU HARUS BERINKARNASI SERATUS KALI, AKU MASI teriak dengan marah, menoleh, dan terbang ke sisi lain di langit. Dia ingin kembali. Orang ini terlalu menakutkan. Dia ingin melaporkan kepada leluhurnya bahwa Kaisar Iblis belum mati. Kaisar Iblis sangat menakutkan dan sulit dihadapi saat itu. Bahkan dikatakan bahwa pihak lain sangat menakutkan. Sekarang, pihak lain ingin hidup kembali. Itu sungguh berita yang menggemparkan. Dia tidak dapat menghentikannya, jadi dia harus segera melaporkannya kepada tuannya dan membiarkan tuannya menggunakan kekuatan tertingginya untuk membunuh pihak lain. Bayangan Iblis itu mencibir. Sambil mengejar, dia menyerap kekuatan alam semesta. Namun, pada saat ini, alisnya bertautan erat. Dia melihat kekejauhan. Apakah dia ingin menghancurkan kitab suci Iblis ilusi? Berengsek! Jubah hijau, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Bayangan Iblis itu tidak mengejar. Sebaliknya, ia berbalik untuk mencari Lin Suan. Ia menyapu langit dengan awan Iblis yang bergulung-gulung. Akhirnya, ia menemukan Lin Suan. Pada saat berikutnya, dia turun. Kekosongan di sekitar Lin Suan runtuh. Lin Suan juga berdiri. Pada saat ini, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. Pedang di tangannya tajamnya tak tertandingi. Sebagian besar ki Iblis di sekitarnya telah dihancurkan olehnya. Apa yang tengah Anda coba lakukan? Lin Suan menatap bayangan Iblis itu dan berkata dengan dingin. Bayangan Iblis itu tertawa dingin, apa maumu? Beraninya kau menghancurkan kristal setan pantas mal. Upil mata Lin Suan membesar saat dia berkata, orang ini sudah bisa berbicara. Orang ini tidak mungkin kaisar Iblis yang sebenarnya, kan? Apa hubunganmu dengan kaisar Iblis? Aku adalah kaisar Iblis. Bayangan Iblis itu berkata dengan dingin. Wajah Lin Suan berubah jelek, mungkinkah kitab suci Iblis benar-benar dapat ditukar dengan Iblis? Dan Iblis ini adalah kaisar Iblis. Bukankah kaisar Iblis ini sudah mati? Sungguh luar biasa bahwa dia masih bisa hidup kembali melalui warisan teknik kultifasi. Untungnya, Lin Suan telah mulai menghancurkan kristal Iblis pantas mal beberapa bulan yang lalu. Nak, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Menurutku, kau sangat hebat. Saat kau menjadi kaisar agung di masa depan, kau pasti akan menjadi orang yang kuat. Bagaimana kalau begini, kamu tidak menghancurkan kitab suci Iblis ilusi dan terus mengolahnya. Saat waktunya tiba, kita akan menguasai dunia. Dengan kartu trufmu dan kekuatan supernatural yang ku ciptakan, tak ada seorang pun yang dapat menandingimu. Mendengar suara ini, Lin Suan mengerutkan kening, tidak, kamu bisa menciptakan kekuatan supernatural, begitu juga aku. Apa yang aku ciptakan disebut teknik penentang surga. Aku tidak akan mengolah kitab suci Iblis ilusi milikmu. Kau tidak perlu membujukku. Aku memiliki jiwa pedang naga agung, dan aku tidak akan terpengaruh olehmu. He he, seperti yang diharapkan dari penerus pedang naga, tekatmu memang kuat. Namun, kau hanyalah Raja Enam Mahkota. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu sekarang? Kamu punya banyak harta karun. Mendengar ini, Lin Suan merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia mencengkeram pedang pembunuh abadi dengan erat, dan kekuatan jiwa pedang naga agung meledak sepenuhnya, kalau begitu, aku tidak keberatan bertarung sampai mati. Bayangan Iblis itu menatap Lin Suan dan tidak bergerak. Akhirnya, dia mengangguk, kau benar-benar sombong. Kaulah orang pertama yang bersikap sombong di hadapanku. Lin Suan mendengus dingin, kembalikan padaku kehancuran besar dan guci penelan surga. Topless penelan surga ini sangat berguna. Aku baru saja pulih dan membutuhkan senjata ekstrim untuk melindungiku. Mengapa kau tidak memberikannya padaku? Suara bayangan Iblis itu terdengar. Lin Suan langsung marah. Dia membuka SWAT World dan mendesak Great Dragon SWAT Sol dan Immortal Slying SWAT untuk menebas. Pedang pembunuh abadi tajam dan jiwa pedang naga agung tak terkalahkan. Keduanya bekerja sama dan menebas ke depan. Sosok bayangan Iblis itu berkedip dan menghindari serangan ini. Namun, seluruh alam semesta tampaknya terbelah dua. Wajah bayangan Iblis itu tenggelam, kau berani menyerangku. Lin Suan mendengus dingin, mengapa aku tidak berani? Baik itu jubah hijau atau kamu, aku berani melawan mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi dauku, dan tidak ada yang bisa merebut sesuatu dari tanganku dan mengembalikannya kepadaku. Mata bayangan Iblis itu memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Namun, tiba-tiba, dia sepertinya merasakan aura misterius di tubuh Lin Suan. Dia berseru kaget, aura yang sangat familiar, aura yang sangat kuno. Sepertinya kamu bukan orang biasa. Apakah kamu orang yang terpilih? Menarik, segala sesuatunya menjadi semakin menarik. Dia tertawa terbahak-bahak. Wajah Lin Suan tampak dingin. Dia mengeluarkan Liontin Gyok yang diberikan Sen King Kiu kepadanya. Ketika bayangan Iblis itu melihat Liontin Gyok itu, tawanya berhenti. Kau juga punya benda ini. Baiklah, aku akan memberikan wajahnya. Aku tidak akan menyerangmu. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan guci penelan langit. Aku akan mengembalikannya padamu. Namun, berikanlah tombak penghancur besar ini kepadaku. Kamu punya banyak senjata dan tidak membutuhkan senjata ini. Bagaimana kalau memberikannya padaku? Lin Suan berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, tetapi aku harus menghancurkan kitab suci Iblis Ilusi. Apakah kau setuju? Aku sudah melakukannya. Kau tidak perlu menghancurkannya. Aku akan mengambilnya kembali. Dengan lambayan tangannya, seluruh energi Iblis di tubuh Lin Suan menghilang dan kemudian mengalir ke tubuh bayangan Iblis. Bayangan Iblis itu meraung ke langit. Energi Iblis di tubuhnya melonjak dan membentuk baju besi Iblis. Pada saat berikutnya, ia tampak seperti makhluk nyata. Lin Suan, benar. Suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. Aku harap saat itu, kamu sudah menjadi Kaisar Agung. Kalau tidak, aku tetap akan menyerangmu. Setelah berkata demikian, bayangan Iblis itu berbalik dan pergi. Lin Suan mengambil kembali toples penelan langit dan wajahnya menjadi gelap. Apakah dia pergi? Sejujurnya, dia merasa seperti sedang menghadapi musuh besar sekarang. Bayangan Iblis ini memang menakutkan. Tidak, dia seharusnya memanggilnya Kaisar Iblis sekarang. Dia tidak tahu apakah kebangkitan Kaisar Iblis itu baik atau buruk. Pada saat ini, ada suara gemuruh di tubuh Lin Suan. Apakah dia akan menerobos? Lin Suan terkejut. Kitab Suci Iblis Ilusi telah lenyap sepenuhnya. Lin Suan sekarang sedang mengolah seni penentang surga. Dia merasa rileks di sekujur tubuhnya. Dia akan menerobos dan menjadi Raja Tujuh Mahkota. Sambil meraung, Lin Suan berbalik dan memasuki dunia pedang untuk menerobos. Sebulan kemudian, Lin Suan keluar dari dunia pedang. Matanya tampak berbinar saat ia melepaskan kekuatannya. Ia mendongak dan berteriak, hebat sekali. Dia telah berhasil menembus alam dewa dan menjadi Raja Tujuh Mahkota. Dia selangkah lebih dekat untuk menjadi Kaisar Agung. Lebih jauh lagi, Lin Suan telah memutuskan bahwa ia akan menjadi Raja Sepuluh Mahkota juga. Setelah menyaksikan betapa mengerikannya Raja Sepuluh Ribu Raja Wali, Lin Suan menjadi Kaisar Agung. Lin Suan tahu bahwa Raja Sepuluh Mahkota adalah alam yang sangat ajaib. Hanya beberapa orang yang bisa memasukinya. Kaisar-kaisar besar itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Sepuluh Mahkota. Namun, Lin Suan ingin menjadikannya sebagai tujuannya. Dia tahu bahwa begitu dia menjadi Raja Sepuluh Mahkota dan kemudian Kaisar Agung, kekuatannya akan sangat mengerikan. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan Tanah Dewa. Apakah King Cheng dan Ruyu baik-baik saja? Lin Suan telah lama tinggal di neraka. Ia memutuskan untuk kembali ke jalan keabadian. Lin Suan terbang ke langit dengan sepasang sayap pedangki di punggungnya dan menghilang. Ketika Lin Suan tiba di Tanah Dewa, dia merasakan aura aneh. Suasana di Tanah Dewa tampak jauh lebih tegang dari sebelumnya. Terlebih lagi, orang-orang yang berinteraksi dengannya tampak ketakutan. Lin Suan menemukan beberapa orang dan bertanya. Dia menemukan bahwa Tanah Dewa berbeda dari saat dia pertama kali tiba. Ada banyak pertempuran, terutama pertempuran dalam beberapa bulan terakhir. Pertempuran itu bahkan lebih mengejutkan. Seorang lelaki tua berkata kepada Lin Suan, Anak muda, kamu baru saja datang ke Tanah Dewa, kan? Aku khawatir kamu tidak tahu. Beberapa bulan yang lalu, sekelompok rangka datang dari sembilan dunia bawah dan datang ke jalan keabadian. Mereka memiliki aura kematian yang sangat menakutkan, terutama pemimpinnya, kerangka merah muda. Dia memiliki kekuatan seperti Kaisar Agung. Begitu dia muncul, dia menindas dunia. Banyak sekali orang yang bersujud. Klan dan sekte di sekitar Tanah Dewa datang untuk memujanya. Kerangka merah muda itu disebut Kaisar Tulang. Setelah dia tiba, dia langsung mencari suku naga. Pada akhirnya, dia menemukan petunjuk dan pergi ke kedalaman Tanah Dewa. Tidak lama kemudian, pertempuran pecah di kedalaman Tanah Dewa. Ada aura Kaisar Agung dan kekuatan senjata yang dahsyat. Tapi apa yang terjadi, tidak seorang pun yang tahu. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Kaisar Tulang pasti pergi untuk membalas dendam pada Ratu Naga. Bagaimanapun juga, seorang Kaisar Agung telah ditipu oleh Naga Tulang. Tentu saja, dia akan merasa tidak senang. Dia bertanya, Senior, apakah ada hal lainnya? Tetua itu berkata, ya, selain pasukan kerangka ini, ada juga beberapa Kaisar Agung. Semua orang menjadi gila. Beberapa orang berspekulasi bahwa Raja Beladiri telah terbangun dari tidurnya di zaman kuno. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan wilayah bumi. Alasannya adalah karena aura di tubuh mereka terlalu mengerikan. Selain Tulang Putih, ada juga orang yang dikelilingi oleh kekuatan Kekaisaran, yang juga memiliki aura bumi. Selain mereka, ada orang lain yang auranya sangat dingin dan suram. Lin Suan menduga bahwa kedua orang ini adalah Kaisar Besar Mata Air Kuning dan Kaisar Ming. Sebelumnya, mereka bertiga pernah bertempur di domain bumi. Namun, karena kedatangannya, domain bumi telah berubah. Dua Kaisar Agung Sekte Mata Air Kuning dan dua tulang putih tidak perlu khawatir. Mereka pergi ke Tanah Dewa untuk menemukan kekuatan yang lebih kuat. Pada saat ini, pria parubaya lainnya berkata, selain Kaisar Besar ini, ada beberapa perubahan mengejutkan lainnya. Saya mendengar bahwa seekor katak besar yang berlumuran darah datang dari alam semesta menuju jalan keabadian. Saat itu, beberapa orang mengira itu adalah binatang aneh dari surga dan bumi dan pergi untuk melihatnya. Namun, setetes darah menetes dari katak itu. Jutaan bintang hancur, gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak berujung hancur. Mereka yang bergerak maju ditekan dan berubah menjadi kabut berdarah. Yun Luur. Yang lain tidak berani pergi ke sana lagi. Konon tempat berlumuran darah itu sudah menjadi tanah kematian. Lin Suan terkejut. Ini pasti Kaisar Agung berjubah hijau. Dia terluka dalam pertempuran dengan Kaisar Iblis. Kaisar Iblis ini benar-benar menakutkan. Dia bertanya, apakah ada anggota klan Iblis yang datang? Ya, pria parubaya itu berkata, tapi siapa sebenarnya? Aku tidak tahu. Yang ia lihat hanyalah gumpalan awan Iblis yang terbang cepat. Kemana pun awan itu lewat, semuanya hancur. Benar saja, mereka semua datang. Lin Suan berkata kepada mereka, terima kasih, semuanya. Dia terbang ke kejauhan. Lin Suan pertama-tama mencari Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, ia juga ingin masuk jauh ke dalam Tanah Dewa dan memberitahu ayahnya tentang berita keberhasilannya. Akan tetapi, aura di kedalaman Tanah Dewa menjadi lebih mengerikan. Kemungkinan besar karena beberapa Raja Beladiri telah masuk ke dalam. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bisa masuk untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menemukan Murong King Cheng dan yang lainnya. Saudara Suan, kau kembali. Murong King Cheng, Yan Ruyu, Crimson Dragon, dan yang lainnya semuanya menghela nafas lega saat melihat Lin Suan kembali. Beberapa Kaisar Agung datang dengan niat membunuh, hal itu membuatku sangat khawatir. Wajah kecil Yan Ruyu sedikit pucat. Lin Suan berkata, mereka semua adalah Kaisar Agung Neraka yang terbangun ratusan ribu tahun yang lalu. Tapi jangan khawatir, mereka tidak ada di sini untukku. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Kemudian, Lin Suan menjalani kehidupan yang santai. Murong King Cheng dan Yan Ruyu menemaninya. Hari-harinya sangat bahagia. Sebulan berlalu begitu saja. Setelah Lin Suan mengalami terobosan, tingkat kultivasinya berangsur-angsur stabil. Pada bulan ini konon telah terjadi pertempuran dahsyat di kedalaman jalan abadi. Bahkan ada suatu waktu ketika Lin Suan dan yang lainnya merasakan aura mengerikan dari jauh. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar Agung, dia memang menakutkan. Lin Suan mengerutkan kening. Dia berkata, kita tidak bisa masuk jauh ke dalam tanah dewa untuk saat ini, tetapi aku harus menyebarkan beritanya. Kruzilong kirim orang-orang dari persatuan ilahi untuk menyebarkan berita bahwa Bian ada di neraka dan operasinya telah gagal. Semakin luas semakin baik. Kruzilong berkata, serahkan padaku. Katak itu pun berangkat. Tidak lama setelah itu, Dewa Tanah mulai berbicara tentang domain bumi. Sudahkah kau mendengarnya? Para Kaisar Besar Neraka pergi ke sana karena prasasti langit tanpa anak. Legenda mengatakan bahwa itu ditinggalkan oleh pusat kekuatan kuno neraka. Itu sangat misterius. Saya juga mendengar bahwa leluhur kita ada di Bian. Dia juga mengirim orang-orang kuat ke sana, tetapi mereka gagal. Apa? Mustahil? Bagaimana itu mungkin? Seseorang berkata. Konon katanya dia disebut Kaisar Agung berjubah hijau. Dia adalah manusia setengah katak yang muncul belum lama ini. Jika itu benar-benar si katak setengah, maka itu benar. Aku melihatnya kembali dengan tubuh berlumuran darah. Setetes darah Kaisar Agung menghancurkan jutaan gunung dan sungai. Mereka yang menyaksikannya saat itu semuanya tewas. Banyak orang berdiskusi dan berita itu menyebar lebih jauh dan lebih jauh lagi. Pada akhirnya, berita itu mencapai kedalaman Tanah Dewa. Kaisar Agung berjubah hijau sedang memulihkan diri di suatu tempat di kedalaman Tanah Dewa. Ini karena dia tahu bahwa Mo Ying juga telah datang ke jalan abadi. Dia tidak ingin bertemu dengannya. Namun, ketika mendengar berita kegagalannya, dia menjadi marah. Dia sangat marah. Sialan, ada yang menjebak mereka. Kalau berita ini sampai tersebar ke pihak lain dan sampai ke telinga Tuhan, dia pasti sudah mati. Kita harus tahu bahwa ia tidak pernah berbuat baik di masa lalu dan telah disalahkan oleh sang guru. Sekarang, ia sedang berusaha menebus dosa-dosanya. Dengan tubuh yang penuh dosa, jika dia gagal lagi, nasibnya bisa dibayangkan. Sialan, siapa itu? Kaisar Agung berjubah hijau memikirkannya dan menyadari bahwa itu tidak mungkin kaisar-kaisar itu. Itu anak itu. Dia teringat Lin Suan dan menggertakkan giginya. Benda kecil terkutup itu. Beraninya seekor semut mencoba menyakitiku seperti ini. Kaisar Agung berjubah hijau sangat marah. Meskipun lukanya belum sepenuhnya pulih, dia tidak peduli. Dia segera berangkat menuju perbatasan Tanah Dewa, siap membunuh Lin Suan. 5.783 Melalui penyelidikannya, ia menemukan bahwa sosok iblis telah tiba di kedalaman Tanah Dewa. Namun, dia tidak bersama Lin Suan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk membunuh Lin Suan. Jika Xiao Chen membunuh Lin Suan, pertama, dia bisa membalas dendam. Kedua, dia bisa mendapatkan prasasti surgawi tanpa kata. Dengan cara ini, ia akan mampu menjelaskan dirinya kepada tuannya. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimana mungkin Kaisar Agung berjubah hijau melewatkan kesempatan ini? Dia menyembunyikan auranya dan bergerak cepat. Roh Kaisar Agung menyelimuti area tersebut. Tak lama kemudian, ia menemukan jejak Lin Suan. Hai anak kecil, mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Kaisar Agung berjubah hijau mencibir dan bergegas mendekat. Lin Suan awalnya bersama King Cheng dan yang lainnya. Dia bahkan bersiap untuk beristirahat. Namun, pada saat ini, kelopak mata Lin Suan berkedut hebat. Mata reinkarnasi berseri dengan cahaya dingin yang menusuk. King Cheng terkejut. Ada apa? Saudara Suan. Ekspresi Lin Suan serius. Dia berjalan keluar dari aula dan menatap langit. Saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Tidak bagus. Mata reinkarnasinya menembus langit. Dia sepertinya merasakan tekanan tak terbatas yang menekannya. Bahkan menghancurkan enam jalur reinkarnasi. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh seorang Kaisar Semu. Itu adalah Kaisar Agung. Itu adalah roh seorang Kaisar Agung. Roh itu sedang menyelidikinya. Hanya Kaisar Agung berjubah hijau yang memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadapnya. Pihak lain sudah ada di sini. Dia harus segera pergi. Lin Suan merobek kekosongan dan ingin pergi. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar dari kehampaan. Semut kecil, bisakah kau pergi? Ledakan. Kekuatan Kaisar Agung meletus seketika. Hutan dan gunung di bawahnya hancur dan aula berubah menjadi abu. Orang-orang di Persatuan Ilahi merasa khawatir. Banyak orang langsung berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar. Apa ini? Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah drastis. Seorang Kaisar Agung tengah menyerang. Yan Ruyu, Naga Merah, Hua Bai, dan Susu semuanya menjadi pucat. Walaupun mereka sekarang kuat, mereka tidak dapat melawan Kaisar Agung. Lin Suan berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan Heaven Devoring Jar dan menutupi langit. Sebuah pusaran hitam besar menghalangi serangan itu. Pada saat yang sama, dia berkata, Ruyu, King Cheng, gunakan senjata ekstrim kalian. Pagoda kuno yang sunyi dan teratai hijau juga ikut disingkirkan. Keduanya mekar di antara langit dan bumi, dan ketiga senjata ekstrim itu saling beradu. Serangan Kaisar Agung menghancurkan langit dan bumi. Seluruh alam jiwa abadi bergetar hebat. Pada saat ini, banyak ahli dalam giyok jiwa abadi bersujud di tanah. Beberapa orang langsung tercabik-cabik oleh sisa kekuatan ini. Mengerikan sekali, apa yang terjadi? Apakah itu aura seorang Kaisar Agung? Apakah seorang Kaisar Agung turun ke domain jiwa abadi? Itu tidak mungkin. Meskipun Immortal Soul jadi tidak berada di tepi, ia juga tidak berada di kedalaman Immortal Land. Mengapa seorang Grand Emperor ada di sini? Mereka tidak mengerti, tetapi itu benar-benar terjadi. Setelah satu serangan, Kaisar Agung berjubah hijau berhasil diblokir. Wajahnya tampak muram. Ketika dia merasakan ada tiga senjata kelas ekstrim, kelopak matanya berkedut. Semut kecil, kamu hebat sekali. Kamu sebenarnya punya tiga senjata ekstrim. Namun, saya benar-benar menjadi kaya. Jika aku membunuh kalian semua, semua senjata ekstrim kalian akan menjadi milikku. Dalam sekejap, dia mengeluarkan senjata ekstrimnya sendiri. Itu adalah jubah perang. Meskipun digunakan untuk tujuan pertahanan, jubah itu mampu meningkatkan kekuatan Kaisar dan membuatnya semakin menakutkan. Ki abadi mengelilingi tubuhnya, melepaskan aura paling cemerlang. Pada saat ini, seluruh alam jiwa abadi diterangi seolah-olah siang hari. Cahaya itu bahkan membuat banyak Kaisar batas menutup mata mereka. Mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. Itu terlalu kuat. Wajah murong kinceng pucat pasi. Yan Ruyu juga menarik napas dalam-dalam. Selama periode ini, mereka semua mengalami pertemuan yang kebetulan dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan para kuasa emperor veteran pun tidak sebanding dengan mereka. Lebih jauh lagi, para kuasa emperor ini menggunakan senjata kelas puncak. Mereka tidak terlalu memikirkan Kaisar batas. Namun sekarang, saat menghadapi si setengah katak, mereka putus asa. Itulah Kaisar Agung. Separuh tubuhnya saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Orang harus tahu bahwa mereka memiliki tiga senjata kelas ekstrim di tangan mereka. Jika tidak, mereka pasti sudah mati sejak lama. Wajah Lin Suan juga jelek. Sialan, katak setengah ini terlalu hina. Dia menggertakkan giginya dan bersiap untuk bangkit kembali dalam kelompoknya dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Makhluk kecil yang tidak berguna, sepertinya kau sudah terlalu banyak menggunakan senjata kelas ekstrim sebelumnya. Aku tidak percaya kau masih punya cukup kekuatan. Bahkan jika kamu bisa pulih sepenuhnya, berapa lama kamu bisa bertahan? Satu bulan? Dua bulan? Satu tahun? Atau dua tahun? Sebagai kaisar agung sejati, serangan yang aku lancarkan kapan saja merupakan serangan tingkat atas. Apakah kamu sanggup menahannya? Kaisar agung berjubah hijau mencibir. Kali ini, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia akan membunuh pihak lain. Sial, ini keterlaluan. Naga merah meraung. Katak itu juga menggertakkan giginya. Sial, permaisuri tidak ada di sini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Kaisar agung berjubah hijau menatap katak itu. Melihat bahwa kau adalah jenis yang sama, aku tidak ingin membunuhmu. Namun, karena kau adalah kerabat ular itu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Jika aku menangkapmu nanti, aku akan mencabut urat-uratmu dan mengulitimu, sehingga kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Kaisar agung berjubah hijau sangat bangga. Dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, dan ki abadi di atasnya tiba-tiba meledak. Dia meluncurkan teknik abadi yang tak tertandingi dan membantingnya ke bawah. Sudah berakhir, beberapa orang kuat menghela nafas. Mereka sudah mundur ke tempat yang jauh. Mereka tahu bahwa Lin Suan dan yang lainnya sudah mati. Terlalu bodoh untuk menyinggung Kaisar agung. Pada saat paling kritis, langit tiba-tiba terbelah, dan cahaya abadi menyinari dunia. Serangan Kaisar agung berjubah hijau berhasil dihalangi. Dia bahkan menatap langit dengan ngeri. Apa itu? Dia mundur. Lin Suan dan yang lainnya awalnya ingin menghidupkan kembali senjata kelas ekstrim mereka. Namun, tiba-tiba mereka tercengang. Alasannya adalah karena mereka menemukan bahwa cahaya itu terlalu menakutkan. Bahkan lebih terang dari cahaya abadi. Ki abadi pada Kaisar agung berjubah hijau itu redup. Apa itu? Orang-orang di Immortal Soul jadi ketakutan. Apakah Kaisar agung lainnya akan datang? Naga merah juga senang. Zao kecil, apakah itu ayahmu atau pemabuk itu? Lin Suan juga tergoda. Mungkin itu benar-benar ayahnya atau tuan alkohol. Namun, jika dilihat dari auranya, sepertinya tidak demikian. Cahaya abadi berputar di udara dan berubah menjadi pusaran. Seperti bima sakti, berkedip tanpa henti. Lalu, dua sosok berjalan keluar. Begitu kedua sosok itu muncul, kekuatan mengerikan mereka menghancurkan sembilan langit dan bumi. Aura ini benar-benar milik Kaisar agung. Namun, Lin Suan menyadari bahwa orang itu bukanlah ayahnya atau tuan alkohol. Bahkan bukan orang yang dikenalnya. Ini adalah dua Kaisar agung yang baru. Apakah mereka sudah datang? Apakah mereka dari alam Paramita? Karena Lin Suan tahu bahwa alam Paramita memiliki Kaisar agung terbanyak. Ada juga Kaisar agung di tempat lain. Namun, mereka semua telah terbangun dari tidur panjang. Selain itu, tidak banyak yang bergabung. Jika benar-benar dua Kaisar agung dari alam Paramita, maka ini benar-benar situasi yang tidak ada harapan. Di langit, dua sosok berdiri di sana seperti dewa. Cahaya abadi di tubuh mereka perlahan menghilang. Kedua sosok itu melihat ke bawah. Pandangan mereka luas seperti lampu-lampu suci, meliputi gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah. Apakah mereka kembali? Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, berbisik pada dirinya sendiri. Saat suaranya terdengar, jiwa semua orang bergetar. Saya bertanya-tanya apakah ada kesalahan dalam waktunya. Orang tua lainnya juga berbicara. Pada saat berikutnya, jiwanya menutupi langit dan bumi, menutupi semua arah. Saya dapat merasakan aura beberapa Kaisar agung. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. 5.784 Hah, ada seorang Kaisar agung di sini. Tiba-tiba, mereka berdua menatap Kaisar agung berjubah hijau yang tidak jauh dari sana, dan mata mereka berbinar. Kaisar agung berjubah hijau ketakutan. Dia hanya memiliki separuh tubuhnya, dan ada dua, jadi dia siap melarikan diri kapan saja. Siapa kamu? Kaisar agung berjubah hijau berteriak dingin. Dia belum pernah melihat kedua Kaisar agung ini sebelumnya. Seekor kata kecil berani bersikap sombong di depan kita, belum lagi kamu hanya memiliki separuh tubuhmu. Tria paruh baya itu tampak meremehkan. Kau sedang mencari kematian. Kaisar agung berjubah hijau langsung murka dan kiabadinya pun meledak. Teknik abadi, jejak abadi lapangan hijau. Cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya, menutupi langit dan bumi, dan masing-masing dari cahaya itu memancarkan niat membunuh yang tak tertandingi. Kekuatan ilahi, palu langit cerah. Pria paruh baya itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, mengubahnya menjadi palu perang, dan terjatuh. Seluruh kekosongan itu ditembus dan jejak abadi berjubah hijau terlempar. Palunya menembus langit dan bumi, lalu tiba di hadapan Kaisar agung berjubah hijau dan menghajarnya hingga melayang. Darah Kaisar agung menetes lagi, menembus alam jiwa abadi. Alam jiwa abadi terkoyak dan hancur. Meskipun Kaisar agung akan pulih dengan kekuatan magis tanah dewa. Sekte dan keluarga di atas Kaisar agung tidak akan terlahir kembali, dan mereka semua gugur dalam setetes darah ini. Sangat kuat, sang naga merah berseru, dia melukai katak itu dengan satu gerakan. Biarkan dia bersikap sombong lagi. Katak itu pun melonjak kegirangan. Lin Suan tersentak. Dia pernah bertarung dengan Kaisar agung berjubah hijau sebelumnya, jadi dia tentu tahu betapa mengerikannya pihak lain. Bahkan jika dia memegang senjata yang sangat kuat, dia tidak dapat melukai pihak lain. Namun sekarang, pria parubaya itu melukai pihak lain hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan Kaisar agung ini agak terlalu mengerikan. Sialan, Kaisar agung berjubah hijau meraung dengan marah, siapa kamu? Tiba-tiba, dia merasakan aura yang terpancar dari cahaya abadi. Dia berseru, inilah aura waktu, inilah kekuatan waktu. Kau keluar dari derasnya waktu. Mungkinkah kau memang begitu? Dia benar-benar sangat terkejut. Dia teringat beberapa legenda kuno. Lin Suan dan yang lainnya bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini. Arus waktu. Jam berapa? Kekuatan waktu. Lin Suan dengan hati-hati merasakannya dan memang menemukan bahwa memang ada aura waktu. Dia pernah memiliki dua jam pasir waktu, jadi perasaannya sangat mirip. Apakah kedua orang ini dari masa lalu, atau dari masa depan? Dia tidak terlalu yakin, tetapi kedua orang ini terlalu misterius. Katak kecil, kau tidak punya hak untuk menanyai kami. Kedua sosok itu mengabaikan Marsial Monarch berjubah hijau. Mereka menatap dalam ketanah dewa. Aku bisa merasakan aura Azure. Sepertinya sudah ada orang yang menyerang Azure. Ayo kita pergi dan lihat. Kedua sosok itu berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, mereka merobek kekosongan dan menghilang. Aura Kaisar Agung bertahan di sembilan surga untuk waktu yang lama, tetapi tidak menghilang. Ekspresi Lin Suan berubah. Bukankah langit atas adalah tempat ayahnya, Tuan Jiu, dan yang lainnya bertempur? Apakah kedua orang ini teman atau musuh? Dia ingin mengirim pesan, tetapi sudah terlambat. Kecepatan Kaisar terlalu cepat. Pada saat ini, Marsial Monarch berjubah hijau menyerang lagi. Itu hanya kecelakaan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Semut kecil, aku akan membunuhmu hari ini. Kau tidak akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Meskipun Raja Beladiri berjubah hijau telah terluka sebelumnya, dia tetap menyerbu. Hati Lin Suan dan yang lainnya kembali hancur. Sial, ini keterlaluan. Naga merah menggertakkan giginya. Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Lin Suan juga marah. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu. Dia terbang ke udara dan berkata, aku akan kembali ke masa lalu dan membunuh setengah dari klonnya. Pada saat yang sama, aku akan membawanya bersamaku. Dengan begitu, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Kaka Suan, aku akan pergi bersamamu. Murong King Cheng dan yang lainnya berkata, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Terlalu berbahaya. Kamu harus tetap di sini dan terus berkultivasi. Cobalah untuk menjadi Raja Bermakota 9 sesegera mungkin. Naga merah itu melompat dan berteriak, aku akan pergi bersamamu. Orang ini terlalu jahat. Katak itu pun berkata, ya, benar. Bawalah aku bersamamu. Keduanya terbang mendekat. Lin Suan berkata, baiklah. Dia membawa mereka berdua ke sungai waktu. Nak, sudahkah kau memilih makamu? Raja bela diri berjubah hijau mencibir. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu dan teman-temanmu pergi. Lin Suan datang ke sungai waktu. Sungai waktu mengharuskannya menggunakan kekuatan waktu. Lin Suan telah menggunakannya sebelumnya, jadi dia merasa dia seharusnya bisa mengaktifkannya. Kembali ke seratus ribu tahun yang lalu, Lin Suan memutuskan untuk berurusan dengan separuh katak lainnya. Pada saat yang sama, dia berkata, Jubah hijau, apakah kamu ingin menyatu dengan tubuhmu? Apakah Anda ingin tahu di mana separuh tubuh Anda berada? Biarkan aku beritahu padamu, separuh tubuhmu pernah ditekan oleh istana iblis, dan aku menemukannya. Apakah tamu? Kaisar Agung berjubah hijau benar-benar tercengang. Dia menatap Lin Suan, Nak, serahkan setengah tubuhku. Meskipun Kaisar Agung berjubah hijau sekarang telah menjadi Kaisar Agung, ia masih sedikit lemah di hadapan Kaisar Agung sesungguhnya. Sebelumnya, ia pernah ditampar oleh lelaki paruh baya itu. Itu karena ia hanya memiliki separuh tubuhnya. Jika dia ingin menyatu dengan tubuhnya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat secara eksponensial. Pada saat itu, siapa yang berani meremehkannya? Siapa yang berani melemparkannya? Namun, dia tidak pernah berhasil menemukan separuh tubuhnya. Dia bahkan telah menjelajah seluruh jagad raya, tetapi tidak ada petunjuk. Tetapi sekarang, semut kecil di depannya sebenarnya tahu bahwa ia sangat ingin menangkap pihak lainnya. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Apakah Anda ingin tahu? Tidak berguna. Tahukah Anda mengapa Anda tidak dapat menemukannya? Karena saya menggunakan kekuatan waktu untuk mengirimkannya 50 ribu tahun yang lalu. Bagaimana Anda bisa menemukannya? Apa? Kau mengirimku ke masa lalu. Dia tidak menduga itu akan menjadi alasannya. Tak heran ia tidak menemukan petunjuk apapun, meski telah melewati ribuan gunung dan sungai. Dia telah kembali ke masa lalu. Dia adalah seorang pria modern. Bagaimana dia bisa menemukannya? Sialan, aku akan membunuhmu lalu menyatu dengan tubuhku. Kaisar Agung berjubah hijau bergegas mendekat. Lin Suan saat ini terjebak oleh sungai waktu. Dia menggunakan sisa kekuatan waktu. Dia bergumam dalam hati, kembali ke 100 ribu tahun yang lalu. Sosok Lin Suan menghilang di sungai waktu. Sialan, kamu tidak bisa melarikan diri. Kaisar Agung berjubah hijau juga menyerbu masuk. Tubuhnya yang besar berubah menjadi bentuk manusia. Kembali ke 50 ribu tahun yang lalu. Itu juga menghilang. Sudahkah ditinggalkan? Orang-orang di alam jiwa abadi menghela nafas lega. Kiamat telah berlalu dan mereka dapat terus hidup. Orang-orang di persatuan ilahi merasa sangat gugup. Bai Susu berkata, bahkan jika kita kembali ke masa lalu, Lin Suan tidak akan sebanding dengannya. Yan Ruyu tersenyum dan berkata, mengingat kecerdasannya, dia pasti tidak akan memberitahu pihak lain waktu yang tepat. Saya pikir dia menipu pihak lain dan mengusirnya. Dengan begitu, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Jadi begitulah adanya. Bos Lin benar-benar berusaha keras. Masyarakat persatuan ilahi sangat bersyukur. Mata murong King Cheng berkedip, seberapa besar bahayanya jika kembali ke masa lalu kali ini. Waktu adalah kekuatan yang paling misterius. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kutukan abadi. Apakah kembali ke masa lalu dan mengubah beberapa keadaan akan memicu karma? Mereka tidak mengetahui semua ini, tetapi dia tahu bahwa Lin Suan dan yang lainnya berada dalam bahaya besar kali ini. 5.785 Kekuatan waktu sangatlah misterius. Semua orang ingin mendapatkannya, tetapi itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Sekarang, sungai waktu ada di sini, tetapi itu adalah jenis kekuatan yang sangat sulit dikendalikan. Orang-orang lain di alam jiwa abadi tidak berani kembali ke masa lalu. Siapa yang tahu apakah itu berkah atau kutukan? Kematian di masa lalu bahkan lebih menyedihkan. Bahkan jika mereka kembali dan hidup-hidup, akankah ada berkah atau bencana yang tak dapat dijelaskan? Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani kembali. Lin Suan juga tidak berdaya. Pertama, dia menjadi sasaran Kaisar Agung berjubah hijau. Kedua, jika dia tidak kembali, yang lain akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia harus kembali sendiri dan menipu Kaisar Agung berjubah hijau. Dia berhasil. Kedua sosok itu menghilang di Sungai Waktu. Kekuatan terakhir di Sungai Waktu juga menghilang. Perasaan mengurus Kaisar Naga benar-benar tak tertahankan. Lin Suan telah kembali sebelumnya dan bahkan bertemu dengan Kaisar Naga Muda. Selain itu, ada konflik. Tentu saja, itu hanya berlangsung sebentar. Kali ini, saat dia kembali, dia merasakan perasaan yang sama lagi. Waktu benar-benar misterius. Setelah waktu yang tidak diketahui, rasanya seperti sedetik, tetapi juga seperti ribuan tahun. Akhirnya, pusing itu hilang. Lingkungan sekitar tidak lagi kacau. Sebaliknya, ada cahaya. Tampaknya ada pusaran di depan. Setelah keluar, itu seharusnya seratus ribu tahun yang lalu. Sebelum pergi, dia melihat Kaisar Agung berjubah hijau juga bergegas ke Sungai Waktu. Dia seharusnya juga pergi. Dengan cara ini, King Cheng dan yang lainnya tidak dalam bahaya. Hukum langit dan bumi di Pegunungan Jin Siu sangat kaya. Di Pegunungan ini, ada Istana Jin Siu. Istana itu didekorasi dengan sangat indah. Disinilah peri Jin Siu tinggal. Namun, pada saat ini, situasi peri Jin Siu sangat aneh. Seluruh tubuhnya jatuh di sana. Pandangannya kabur, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Si cantik, aku sudah menunggu lama beberapa hari terakhir ini. Ada sosok di Istana Jin Siu. Dia mengenakan jubah putih dengan pola bulan di lengan bajunya, berkilauan dengan cahaya bulan. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia melangkah maju dan berkata, Peri, mulai hari ini, kau milikku. Peri Jin Siu terjatuh di sana, wajahnya pucat. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan berteriak, pergi. Minggirlah, kau tahu itu. Jika Anda melakukan ini, Anda akan benar-benar menyinggung Istana Indah. Jadi apa? Setelah masalahnya selesai, saya pikir Istana Jin Siumu harus menyetujuinya bahkan jika Anda tidak setuju. Lagi pula, sebagai sekte terkemuka, reputasi Istana Indah lebih penting daripada apapun. Jika sesuatu terjadi pada peri mereka, saya pikir mereka akan kehilangan muka. Kamu menjijikan, Peri Jin Siu menggertakkan giginya. Dingyuehuo, bagaimanapun, tertawa terbahak-bahak. Hina, aku hina, jadi apa? Terlebih lagi, jika tidak ada seorangpun di Istana Jin Siu yang membantu Anda hari ini, dapatkah Anda berhasil? Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu berbakat dan menjadi sasaran orang lain. Dingyuehuo mencibir sambil melangkah maju. Peri Jin Siu bahkan tega mati. Jika dia jatuh ke dalam cengkeraman iblisnya, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia ingin bunuh diri daripada ditangkap olehnya. Tepat pada saat ini, sebuah meteor tiba-tiba muncul di langit dan terbang menuju Istana Indah dengan kecepatan yang sangat cepat. Meteorit itu muncul dengan sangat cepat dan tiba-tiba, dalam sekejap mata, meteorit itu telah tiba di Istana. Siapa ini? Dingyuehuo meraum marah, berbalik, dan melancarkan serangan telapak tangan. Kekuatan hukum yang mengerikan terkondensasi menjadi telapak tangan yang mengerikan dan menamparnya. Dia mengira itu adalah kekuatan dari Istana Indah, jadi dia tidak berani ceroboh. Peri Jin Siu juga membuka matanya. Ada secerca harapan di matanya. Apakah tetua datang untuk menyelamatkanku? Namun, saat dia melihat ada seorang pemuda di dalam meteor itu, dia tercengang. Dia tidak mengenal laki-laki ini, dan dia terlihat sangat muda. Apakah dia dari generasi muda? Bisakah orang seperti itu mengalahkan Dingyuehuo? Dingyuehuo adalah seorang jenius yang mengerikan. Meskipun kemampuannya tercela, kekuatannya sangat dahsyat. Ketika Dingyuehuo melihat bahwa itu adalah pria aneh, dia juga mencipir. Kemudian, dengan nyala api bulan yang mengerikan di telapak tangannya, dia melemparkannya keluar. Api cahaya bulan ini cukup untuk menembus segalanya. Pukulan telapak tangan itu mengenai pria aneh itu dengan keras. Peri Jin Siu putus asa. Ada orang tak bersalah lainnya di sini. Namun, dia segera membeku dan matanya yang indah membelalak lebar. Bahkan Dingyuehuo pun tercengang. Sebab, ia mendapati bahwa keterampilan unik yang dibanggakannya itu ternyata tidak menimbulkan bahaya apapun pada lelaki aneh itu. Sebaliknya, lelaki yang tidak dikenal itu turun dengan kecepatan yang amat tinggi dan dengan suara dentuman, ia mendarat di atas tubuhnya. Dingyuehuo bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia terkoyak dan berubah menjadi kabut berdarah. Seluruh istana yang indah berguncang hebat. Pria aneh itu jatuh ke tanah, hampir membuat istana yang indah retak. Susunan di sekelilingnya berkedip-kedip untuk menahan benturan. Di luar, di puncak gunung yang jauh, ada sosok yang menunggangi binatang iblis. Dia melihat istana agung yang berguncang, dan sudut mulutnya tersenyum. Dingyuehuo ini benar-benar kuat. Dia benar-benar membuat seluruh istana berguncang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Jelas, dia juga salah satu perencana konspirasi sebelumnya. Namun, dia ada di balik layar. Dia tidak tahu bahwa Dingyuehuo telah terbunuh, dan orang yang menyebabkan guncangan itu bukanlah Dingyuehuo. R. Itu adalah seorang pria aneh yang jatuh dari langit. Namun, pria itu tiba-tiba muncul di istana yang indah, dan orang-orang di luar tidak mengetahuinya. Peri Jin Siu juga tercengang. Siapa pria aneh ini? Bagaimana dia bisa membunuh Dingyuehuo dengan mudahnya? Dia sangat terkejut. Lin Xuan juga merasa pusing saat ini. Baru saja, ketika dia bergegas keluar dari lorong sungai panjang waktu, dia menemukan bahwa ada istana dan pavilion di bawahnya. Terlebih lagi, ada seseorang yang menyerangnya. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Tapi, dia hanya bisa menghadapi serangan itu secara langsung. Untungnya serangan ini hanya hukum biasa, yang tidak dapat mematahkan pembelaannya sedikitpun. Oleh karena itu, ketika dia mendarat, dia membunuh pihak lain dengan kekuatan fisiknya. Setelah mendarat di tanah beberapa saat, dia berdiri, mengambil nafas dalam-dalam, dan tubuhnya berderak. Lalu dia melihat sekelilingnya. Di mana aku? Aku penasaran apakah aku telah kembali ke seratus ribu tahun lalu. Dia bingung. Tiba-tiba, dia menemukan seorang wanita terbaring lemah di sampingnya. Lin Suan menoleh dan menatapnya. Betapa cantiknya wanita. Dia terkejut. Dia memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang indah. Dia memang bisa disebut peri. Merasakan tatapan Lin Suan, Peri Jin Siu juga merasa gugup. Apakah orang ini orang jahat seperti Ding Yuehuo? Dia begitu takutnya hingga tubuhnya sedikit gemetar. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan hukum, yang menyelimuti pihak lain. Hukum ini memiliki kekuatan pemulihan yang sangat kuat, yang memulihkan sebagian kekuatan peri Jin Siu. Peri Jin Siu terkejut. Orang ini tidak menyerangku. Apakah dia orang baik? Dia menatap Lin Suan, dan mata indahnya berkedip-kedip dengan jejak cahaya. Setelah beberapa saat, dia memiliki kekuatan untuk berdiri dan membungkuk kepadanya. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Muda. 5.786 Lin Suan menganggup dan menatapnya dengan rinegannya, yang membuat peri Jin Siu tersipu. Dia merasakan itu adalah aura jiwa dan ingin menjelajahinya. Kalau begitu, dia akan ketahuan sepenuhnya, jadi dia tersipu. Lin Suan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan memeriksa kondisimu. Aku menemukan bahwa ada racun di tubuhmu. Jika tidak segera diatasi, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa mendatang. Peri Jin Siu menyelidiki dengan jiwanya, dan wajahnya juga berubah dingin. Sial, racun inilah yang membuatnya tak berdaya. Tadi, dia hampir saja jatuh ke dalam kutukan abadi. Terima kasih telah mengingatkan saya. Saya akan meminta para tetua untuk memurnikan beberapa pil untuk mendetoksifikasi saya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak usah repot-repot. Dia mengangkat tangannya, dan aliran kipedang melesat ke tubuhnya. Kekuatan yang tak terkalahkan menghancurkan racun itu. Cobalah untuk merasakannya, kata Lin Suan. Peri Jin Siu merasakannya dan matanya yang indah terbelalak. Racunnya sudah hilang. Apakah racunnya dihancurkan oleh kipedang tadi? Sebelumnya dia tidak dapat menghalangi racun ini dengan seluruh kekuatannya, tetapi sekarang, pemuda di depannya menyelesaikannya dengan lambayan tangannya yang lembut. Kekuatan pemuda ini terlalu mengerikan, bukan? Terima kasih, Tuan Muda. Bolehkah saya tahu nama Anda? Dia belum pernah mendengar tentang seorang jenius yang begitu mengerikan di dinasti Xia Besar. Lin Suan memberitahunya nama dan gelarnya. Peri Jin Siu juga terkejut. Ternyata itu adalah Lin Gong Si. Lin Suan bertanya, di mana tempat ini? Jam berapa? Apakah Kaisar Naga masih di sini? Terakhir kali, ketika Lin Suan kembali, dia bertemu Kaisar Naga, Long Xiao Tian. Jadi kali ini, dia harus menggunakannya sebagai koordinat untuk memperkirakan waktu. Peri Jin Siu menatap Lin Suan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lin Suan bahkan tidak tahu hal-hal mendasar ini. Lin Suan merasa malu. Ia berkata, Peri, jangan salah paham. Aku baru saja datang dari gunung dan berkultivasi dalam pengasingan terlalu lama, jadi aku tidak mengingat beberapa hal. Jadi begitu, Peri Jin Siu mengangguk, adalah hal yang wajar bagi sebagian orang untuk berkultivasi dalam pengasingan selama ratusan atau ribuan tahun. Mungkin hal ini terjadi pada orang di depannya. Dia berkata, Lin Gong Si, ini adalah istana Jin Siu, wilayah dinasti Xia Agung. Mengenai Kaisar Naga yang kau sebutkan, aku tidak tahu siapa dia. Namun, Kaisar saat ini adalah Kaisar Xia. Kekaisaran Xia besar, Lin Suan sangat tercengang. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Di dunia roh sejati, benua tengah memiliki empat dinasti. Kekaisaran Xia besar adalah salah satunya. Mereka juga telah menghasilkan Kaisar abadi sebelumnya dan memiliki senjata terbaik. Siapa yang mengira bahwa pihak lain akan memiliki Kaisar Agung 100 ribu tahun yang lalu? Terlebih lagi, Kekaisaran Xia Agung telah didirikan. Setelah dinasti Xia besar, seharusnya sudah menjadi era Kaisar Naga. Dinasti 10 ribu naga baru saja menaklukkan suatu wilayah. Sekarang, Kaisar Naga belum menjadi Kaisar. Dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi, seperti tentang Long Xiaotian. Kali ini, Peri Jin Siu berkata, apakah kau berbicara tentang juara pertempuran Transformasi Naga? Dia sangat terkenal. Rumor mengatakan bahwa dia mungkin akan menjadi Kaisar yang hebat. Jadi begitulah adanya, Lin Suan mengerti. Ini pasti karena pertempuran Transformasi Naga baru saja berakhir, dan nama Long Xiaotian telah menyebar ke seluruh empat lautan. Sekarang, dia masih perlu waktu lama lagi untuk menjadi seorang Kaisar yang agung. Mulut Lin Suan tersenyum. Jika aku punya kesempatan, aku akan menemukannya dan menghajarnya. Ngomong-ngomong, pernahkah kau mendengar tentang makhluk setengah katak? Lin Suan datang kali ini untuk mencari si katak setengah. Begitu dia menemukannya, dia akan menemukan cara untuk membunuhnya dan membuat Kaisar besar berjubah hijau tidak dapat pulih. Namun kali ini, Peri Jin Siu menggelengkan kepalanya dan berkata, alam semesta ini terlalu luas. Aku belum pernah mendengar tentang katak yang kau sebutkan. Lin Suan mengerutkan kening. Seharusnya tidak begitu. Katak setengah itu juga seorang Kaisar setengah langkah. Banyak orang seharusnya tahu tentang itu. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah? Lin Suan tidak yakin apakah katak setengah itu masih tersembunyi atau tertekan. Tampaknya dia hanya bisa mencarinya perlahan-lahan. Bagaimanapun, kali ini, dia tidak akan menyerah sampai dia menemukan si katak setengah. Kaisar agung berjubah hijau benar-benar terlalu suka menggertak. Tiba-tiba, alis Lin Suan berkedut. Dia bisa merasakan bahwa banyak orang bersembunyi dan bergegas menuju istana. Dia berkata, seseorang akan datang. Aku akan pergi lebih dulu. Aku akan datang kepadamu saat waktunya tiba. Peri Jin Siu juga terkejut, dan wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Jika Lin Suan tidak muncul, dia pasti sudah jatuh ke cengkraman Ding Yuehuo sekarang. Jika orang lain dari istana Jin Siu datang, mereka pasti akan melihat pemandangan ini. Sekalipun dia seorang jenius dari istana Jin Siu, istana Jin Siu pasti akan menikahkannya dengan Ding Yuehuo demi harga diri mereka. Dengan cara ini, dia akan dikutuk selamanya, dan konspirasi Ding Yuehuo akan berhasil. Tepat saat dia sedang berpikir, seseorang bergegas menghampirinya. Kakak senior Jin Siu, kamu baik-baik saja. Pemimpinnya juga seorang wanita, namanya Liu Li. Dia mencibir dalam hatinya, tunggu saja dan lihat saja. Aku akan membiarkan semua orang melihat skandalmu dan mengusirmu dari istana Jin Siu. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bersaing denganku. Setelah dia datang bersama orang-orangnya, dia melihat pemandangan di depannya dan tercengang. Dia mendapati bahwa tidak ada skandal seperti yang dia bayangkan. Jin Siu berdiri di sana dengan wajah dingin, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Mustahil. Liu Li gila. Dia pernah berdiskusi dengan orang-orang dari keluarga Ding sebelumnya. Sekarang, Ding Yuehuo seharusnya berhasil. Tapi di mana Ding Yuehuo? Mungkinkah dia sudah pergi? Dia mencari dengan panik. Melihat pemandangan ini, Jin Siu masih berkata, Adik Liu Li, apa yang kamu cari? Liu Li menarik jiwanya dan berkata, Sekarang musim gugur. Apakah kamu satu-satunya di sini? Jin Siu mendengus. Tentu saja. Menurutmu siapa lagi yang ada di sini? Dia menatap ke arah pihak lain karena ketika Ding Yuehuo bersikap sombong sebelumnya, dia pernah mengatakan bahwa seseorang dari istana Jin Siu diam-diam membantunya. Sekarang tampaknya Liu Li ini sangat mencurigakan. Terlebih lagi, hubungannya dengan pihak lain tidak baik. Keduanya bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi. Dapat dikatakan bahwa mereka berselisih satu sama lain. Jika dia tidak beruntung, orang yang paling diuntungkan adalah Liu Li. Selain tindakan pihak lain, Jin Siu tahu bahwa itu adalah perbuatan pihak lain. Dia berkata dengan dingin, Apakah menurutmu seharusnya ada orang lain di sini? Dia juga bisa melepaskan jejak hukum yang mengerikan itu. Wajah Liu Li berubah dan dia berkata, Kakak senior, bagaimana mungkin? Jin Siu melangkah maju dan tiba di depan Liu Li. Sebuah kekuatan dahsyat menekan ke bawah. Wajah Liu Li menjadi pucat. Dia menggertakkan giginya. Apa yang kamu cari? Namun, ada senyum di wajahnya. Kami menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh di sini sebelumnya, jadi kami khawatir tentang keselamatan kakak senior dan datang untuk menyelidiki. Sekarang setelah kami tahu bahwa kakak senior baik-baik saja, kami pergi. Selamat tinggal. Dengan itu, Liu Li segera pergi bersama orang-orangnya. Namun, dia bingung. Kemana Ding Yuehuo pergi? Di puncak gunung di kejauhan, pria yang menunggangi binatang iblis itu juga tersenyum. Liu Li sudah pergi bersama orang-orangnya. Selanjutnya, dia bisa kembali dan mempersiapkan lamaran pernikahan. Kali ini, rencananya benar-benar sempurna. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia melihat sesosok tubuh terbang keluar dari istana Jin Siu. Dia menoleh dan melihat, siapa itu? Dia melihat seorang pria aneh. Pada saat yang sama, pupil matanya mengecil, dan binatang iblis di bawah kakinya juga meraung. Mengapa kamu memiliki garis keturunan keluar gading? Apakah kamu telah membunuh seseorang dari keluar gading? Dia benar-benar terkejut. Berhenti. Dengan raungan marah, dia meninju ke depan. Di depannya, Lin Suan berhenti dan menoleh. Cahaya dingin muncul di matanya. 5.787 Kekuatan 6 jalan muncul dan menyelimuti tinju lawannya. Dengan suara retakan, tinju pria itu hancur, dan terdengar teriakan memilukan. Ekspresi wajah Dingfei berubah, dan sangat jelek. Pihak lainnya adalah seorang ahli. Dia berkata kepada binatang buas di bawah kakinya, serang bersama. Keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan menyerang pihak lain bersama-sama. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat memblokir dua lawan satu. Kemampuan ilahi, meteor api terbang. Serangkaian api muncul di tangan Dingfei, dan hukum di dalamnya sangat menakutkan. Binatang buas di bawah kakinya menyemburkan setan yang mengerikan, membentuk kekuatan pembunuh. Kombinasi keduanya sangatlah kuat. Namun, Lin Suan bersikap meremehkan dalam menghadapi serangan seperti itu. Dia mencibir dan meraih dengan tangannya. Api emas itu berubah menjadi burung gagak emas, melebarkan sayapnya dan terbang. Ledakan. Meteor api terbang dihantam oleh rumah emas yang dibentuk oleh api ilahi sembilan matahari dan langsung retak. Kepala monster itu hancur oleh cakar itu. Monster itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Dua gerakan. Satu orang tewas dan satu orang terluka. Dingfei terlempar. Dia begitu takut hingga menangis. Ekspresinya sangat ketakutan. Apakah dia dikalahkan dengan mudah? Pihak lainnya terlalu kuat. Siapa kamu? Aku seseorang yang tidak bisa kau provokasi. Kekuatan Samsara muncul di mata Lin Suan lagi, dan dia menyerbu ke depan. Kekuatannya belum tiba, tetapi Dingfei merasa jiwanya akan hancur. Pada saat kritis, dia menggunakan kartu truf penyelamat hidupnya. Dia menghancurkan Leontine Giok, dan hukum mengerikan menyelimutinya, membentuk pusaran dan menelannya. Pada saat terakhir, dia masih terkena kekuatan Samsara. Dia memuntahkan seteguk darah, tetapi tubuhnya juga menghilang. Nak, tunggu saja. Masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Melihat pusaran yang menghilang, Lin Suan terkejut. Eh, sungguh kekuatan yang misterius. Ini seharusnya kekuatan ruang angkasa. Ini sedikit mirip dengan keluarga Gu. Lin Suan menyipitkan matanya. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki keluarga Gu seratus ribu tahun yang lalu. Dia menantikannya. Dia mencibir dan tidak mengejar. Menurutnya, pihak lain hanyalah seekor semut. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia datang ke sini untuk menemukan setengah katak, dan dia juga ingin melihat dunia seratus ribu tahun yang lalu. Tampaknya seratus ribu tahun yang lalu juga merupakan saman kemasan. Ada banyak ahli dan jenius. Apakah alam Nirvana muncul seratus ribu tahun lalu? Lin Suan melihat sekelilingnya sambil terbang. Tempat ini adalah dunia roh sejati. Seratus ribu tahun yang lalu, dinastisya agung bagaikan matahari di langit, sangat kuat. Ia adalah penguasa alam semesta. Lin Suan terus terbang. Dia tidak asing dengan dunia roh sejati, tetapi dia telah menemukan bahwa ada banyak tempat yang berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, ada beberapa wilayah terlarang yang sudah ada sejak seratus ribu tahun lalu. Ada juga yang belum ada. Lin Suan menemukan bahwa pembuluh darah naga di beberapa tempat sangat menakutkan. Dia sangat gembira dan bersiap untuk turun dan menyerap sebagian kekuatan pembuluh darah naga. Lin Suan memiliki jiwa naga dan darah naga. Menyerap kekuatan nadi naga akan sangat meningkatkan kekuatannya. Sekarang, dia sudah menjadi raja tujuh mahkota. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatan dari seratus ribu tahun yang lalu untuk menerobos dan menjadi raja delapan mahkota. Sosok Lin Suan melesat, dan dia terbang menuju pegunungan di bawah. Pada saat yang sama, dia melepaskan naga merah, katak, dan si putih. Ketiganya melihat sekeliling. Naga merah berseru, apakah ini seratus ribu tahun yang lalu? Katak itu pun tertawa, aku ikut. Teriakannya yang aneh menarik auman binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Tak lama kemudian, mereka memasuki sebuah lembah di bawah sana. Di sanalah urat nadi naga bertemu. Mari kita berkultifasi di sini terlebih dahulu, kata Lin Suan. Naga merah merasa gembira, sungguh energi naga yang dahsyat. Benhuang akan segera menerobos. Dia langsung membentuk formasi, dan sekali lagi memadatkan energi naga menjadi satu titik. Mereka masuk dan mulai melahap energi naga dengan gila-gilaan. Di pegunungan yang luas, ada banyak binatang buas. Bahkan dikatakan bahwa ada naga di sini. Banyak pembudidaya datang ke sini dengan gila-gilaan untuk menjelajah. Mereka berharap bertemu naga dewa dan memperoleh beberapa mutiara naga. Tentu saja, kedalaman pegunungan itu tidak dapat dijangkau oleh mereka yang lemah. Namun kali ini ada tiga sosok yang terbang dengan cepat. Salah satu dari mereka adalah seorang gadis muda, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya. Mereka tampak mengesankan tanpa terlihat marah. Ada pula seorang lelaki tua yang mengikuti dari dekat seperti hantu. Gadis muda itu cerewet dan sangat manis. Si lelaki tua itu diam saja, seolah-olah dia tidak ada. Ayah, apakah benar ada api naga di lembah depan? Gadis muda itu bertanya. Pria parubaya itu berkata, seharusnya begitu. Menurut informasi yang kami miliki, lembah di depan disebut lembah naga. Dahulu kala ada seekor naga yang tinggal di sana, jadi kemungkinan besar di sana ada api naga. Jika aku bisa mendapatkan api naga, kekuatanku akan bisa meningkat lebih jauh. Ayah, ayo cepat, sebelum api naga itu direnggut oleh yang lain. Gadis muda itu sedikit cemas. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, putriku. Api naga itu berada di kedalaman pegunungan. Itu sangat berbahaya. Ada banyak sekali binatang buas di sekitar, dan mereka yang lemah tidak akan bisa datang ke sini sama sekali. Kelompok itu bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di lembah. Di luar lembah, mereka bisa merasakan aura naga yang mengerikan. Pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam. Matanya menyala penuh gairah. Mereka masuk. Ketika mereka pertama kali memasuki jurang, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Ada pun lelaki setengah baya itu, alisnya bertautan erat. Gadis muda itu berteriak kaget. Pemandangan di sekitar mereka berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Ada aura berbentuk naga di lembah itu. Mereka berubah menjadi bayangan naga, memamerkan taring dan mengacungkan cakar, mengaum ke langit. Seolah-olah mereka telah memasuki klan naga. Bahkan lelaki tua yang selama ini terdiam itu menghirup udara dingin. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Sepertinya ada seseorang di depan. Gadis muda itu tiba-tiba menyadari bahwa ada seorang pemuda berdiri di ilusi di depannya. Bayangan naga di sekitarnya tampak masih berada di tubuhnya. Siapa itu? Apakah dia seseorang dari klan naga? Pemuda di depan itu tampaknya mendengar perkataan gadis muda itu. Ia menoleh dan menatapnya. Pada saat yang sama, bayangan naga di sekitarnya melesat mendekat. Gadis muda itu terkejut. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap. Dia melemparkan perisainya dan menutupi gadis muda itu. Orang tua di belakangnya berkata, Kamu terlalu lancang. Sambil berbicara, dia berubah menjadi petir dan bergegas untuk membunuh ilusi di langit. Pedang daun willow muncul di tangan lelaki tua itu. Dengan satu tebasan, langit dan bumi terbelah. Lelaki tua ini sebenarnya adalah ahli yang sangat menakutkan. Gadis muda itu melihat ini dan menghela napas lega. Dia tahu kekuatan lelaki tua itu. Dia mungkin akan kalah. Namun, pria parubaya itu mengerutkan kening. Ia menyadari bahwa pria di depannya terlalu tenang. Ia sangat tenang. Dia punya firasat bahwa mungkin pihak lain punya cara untuk memblokirnya. Menghadapi tebasan mengerikan ini, Lin Suan mengangkat kepalanya. Dia melambaikan tangannya, dan pelarut di sekitarnya berubah menjadi kepala naga. Dia menggigitnya. Dengan suara berdenting, kepala naga itu menggigit pedang daun willow. Pada saat yang sama, sebuah tubuh dengan cepat mengembun di belakang kepala naga itu. Ekor naga itu berayun, dan lelaki tua itu terlempar. 5.788 Tetua yang seperti hantu itu terbang mundur, memuntahkan setegup darah. Tubuhnya terbelah, dan darah mewarnai jubah perangnya menjadi merah. Gadis muda itu berteriak kaget. Matanya terbuka lebar saat dia menutup mulutnya dengan tangan mungilnya. Dia benar-benar terlalu terkejut. Orang tua ini adalah pelindung mereka. Sepanjang perjalanan, mereka telah bertemu banyak binatang buas yang dibunuh oleh orang tua ini dengan satu tebasan pedangnya. Tapi sekarang, dia terluka. Pria parubaya itu juga terkejut. Tetua di sampingnya adalah Raja Pedang. Six Crown King memiliki teknik pedang yang tak tertandingi dan kekuatan yang mengerikan. Tetua ini dikirim oleh keluarga untuk melindunginya. Namun sekarang, dia mudah terluka oleh seorang pemuda. Seberapa mengerikankah kekuatan pemuda ini? Begitu kuat, ekspresi tetua berjubah hitam itu serius. Tangannya gemetar. Ia berkata kepada lelaki setengah baya dan gadis muda itu, Tuan muda, saya khawatir kita telah bertemu seorang ahli. Kita harus segera pergi. Anda pergi dulu. Saya akan menghentikannya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Mungkin dia bukan musuh. Lalu, dia berjalan mendekat. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya Zhao Kuan. Kami datang ke sini untuk mencari harta karun dan tanpa sengaja menyinggung Tuan muda. Bagaimana aku harus menyapamu? Kamu berasal dari mana? Zhao Kuan juga sangat bingung. Di daerah ini, dia belum pernah mendengar pemuda yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, ada bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya. Mungkinkah dia benar-benar dari ras naga? Dia mendengar bahwa ada sosok luar biasa yang muncul di ras naga baru-baru ini. Dia memenangkan tempat pertama dalam ujian transformasi naga. Ia sangat kuat dan dikabarkan akan menjadi kaisar berikutnya setelah kaisar musim panas. Sekalipun pemuda ini tidak memperoleh juara pertama dalam ujian transformasi naga, dia mungkin merupakan ahli teratas dari ras naga. Lin Suan menarik telapak tangannya. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap ke arah pihak lain. Dia terkejut. Tetua ini adalah Raja Enam Mahkota. Dunia roh sejati seratus ribu tahun yang lalu memang mengerikan. Perlu diketahui bahwa di dunia roh sejati tempat dia tinggal, bahkan orang suci pun sulit ditemui. Kemudian, dunia berubah, dan zaman kemasan pun tiba. Banyak kaisar semu muncul. Dan sekarang, seratus ribu tahun yang lalu, Raja Enam Mahkota benar-benar berada di pegunungan ini. Kalau dipikir-pikir, ini juga zaman kemasan. Tidak heran orang-orang seperti kaisar musim panas dan kaisar naga muncul. Ada urusan apa anda di sini? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan muda, ku dengar ada setan naga di lembah naga. Kami di sini untuk mencari mereka agar kami bisa membuat ambergris. Zhao Kuan tersenyum dan berkata. Gadis muda di sampingnya tercengang. Harus diketahui bahwa ayahnya adalah penguasa suatu wilayah. Keluarga Zhao mereka bahkan lebih mengerikan. Namun sekarang, dia benar-benar bersikap sopan kepada pihak lain. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah mendengar ini, Lin Suan berkata, Tidak ada lagi api naga di sini. Kalian bisa pergi. Siapa yang bilang? Gadis itu berdiri dengan marah. Kami melihat dengan jelas bahwa ada banyak aura mengerikan dari daun naga di sekitarnya. Pasti ada naga yang tinggal di sini. Bagaimana mungkin tidak ada api naga? Sanshan jangan bersikap kasar. Wajah Zhao Kuan berubah. Pemuda di hadapannya ini sangat misterius. Jika dia menyinggung pihak lain, konsekuensinya akan mengerikan. Sambil berbicara dia berdiri di depan Zhao Sanshan. Maafkan saya, Tuan Muda. Putri saya terlalu nakal. Saya minta maaf atas namanya. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, Hadiah. Kau tak perlu melakukan itu. Tinggalkan saja. Baiklah kalau begitu. Zhao Kuan tersenyum getir. Sepertinya dia harus pergi untuk sementara waktu. Karena dia benar-benar tidak yakin bisa menaklukkan pemuda di depannya, dia hanya bisa berbalik dan pergi bersama Sanshan dan lelaki tua itu. Saat mereka hendak meninggalkan lembah, Lin Suan tiba-tiba berkata, Tunggu. Mata Zhao Kuan berbinar. Mungkinkah pihak lain telah berubah pikiran dan ingin dia tinggal di sini? Tuan Muda, ada apa? Dia bertanya. Lin Suan meliriknya. Ada cahaya yang berkedip di mata kanannya. Kemudian dia berkata, Berhentilah menyerap aura Dao Naga. Kamu bukan anggota klan Naga. Jika kamu menyerapnya dengan paksa seperti ini, aku khawatir itu tidak akan ada gunanya bagimu. Zhao Kuan tercengang. Zhao Sanshan berkata, Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Meskipun ayahku bukan anggota klan Naga, ia menciptakan tekniknya sendiri yang tak tertandingi, teknik transformasi tujuh Naga. Setiap kali terjadi transformasi, garis keturunan akan menjadi lebih kuat. Selain itu, garis keturunan seseorang juga dapat berubah. Sekarang, pada saat yang paling kritis, selama kamu mendapatkannya lagi, kamu akan dapat benar-benar berubah menjadi seekor Naga. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Dia sudah bisa mengatakan bahwa keterampilan ini memang luar biasa. Bagi Lin Suan untuk dapat menciptakan keterampilan seperti ini, itu benar-benar langka dan berharga. Namun, teknik ini masih memiliki kekurangan. Bagaimanapun, pihak lain hanyalah seorang kuasa kaisar. Selain itu, pihak lain belum sepenuhnya mengubah aura Dao Naga ke dalam garis keturunannya. Sebagian kebencian Naga telah terkumpul di tubuhnya. Begitu meledak, kemungkinan besar akan terpantul dan hancur total. Aku sudah mengingatkanmu. Soal kau mau mendengarkan atau tidak, itu bukan urusanku. Lin Suan melambaikan tangannya dan membiarkan mereka pergi. Zhao Sanxian berkata setelah Zhao Kuan dan yang lainnya pergi, ayah, orang itu terlalu sombong. Zhao Kuan berkata, kita tunggu di dekat sini sebentar. Setelah mereka pergi, kita akan memasuki lembah. Selama bulan berikutnya, Zhao Kuan dan yang lainnya menunggu di sini. Sebulan kemudian, Lin Suan dan yang lainnya juga keluar. Naga merah meraung, dan raungan naga itu mengguncang langit, sangat menyegarkan, akulah raja nama kota, hahaha, dia sangat gembira. Lin Suan juga mengangkat sudut mulutnya, tersenyum. Meskipun dia tidak berhasil menembus level itu, kekuatannya telah meningkat pesat. Si katak dan si putih kecil juga mendapat sesuatu. Ayo pergi. Mereka naik ke udara dan terbang ke kejauhan tanpa bersembunyi. Ayah, mereka sudah pergi. Zhao Sanxian menatap langit dan berkata cepat, ayo pergi ke lembah. Zhao Kuan mengangguk. Mereka mencapai lembah dengan kecepatan tercepat. Lembah itu menjadi sangat sunyi, dan hantu-hantu daun naga di sekitarnya telah menghilang. Ayah, mari kita cari Long Yan. Zhao Sanxian siap bergerak, tetapi pada saat ini, pupil mata Zhao Kuan menyusut. Karena dia mendapati seluruh lembah berguncang hebat dan kemudian runtuh. Mereka begitu takut sehingga mereka segera naik ke udara. Zhao Sanxian ketakutan, apa yang terjadi? Pria tua berjubah hitam itu melangkah keluar untuk menyelidiki. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar. Ada apa? Zhao Kuan bertanya. Orang tua berjubah hitam itu berkata, Tuan muda, inilah alasan mengapa urat naga di bawah rusak. Apa maksudnya urat nadi naga itu putus? Zhao Kuan mengerutkan kening. Zhao Sanxian berkata, itu urat nadi naga, bagaimana bisa rusak? Orang tua berjubah hitam itu menarik nafas dalam-dalam, karena kekuatan urat nadi naga telah tersedot kering. Kedua puluh tiga pembuluh darah naga semuanya tersedot kering. Zhao Kuan terkejut, dan Zhao Sanxian bahkan lebih tercengang. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Orang tua berjubah hitam itu berkata, itu pasti pemuda yang tadi. Zhao Kuan mengerutkan kening erat, bagaimana mungkin seorang pemuda melakukannya? Dia bisa menyerap begitu banyak kekuatan naga, kecuali dia adalah anggota klan naga. Zhao Sanxian juga tercengang, klan naga. Naga adalah binatang dewa yang sangat menakutkan, dan klan naga bahkan lebih misterius dan kuat. Sanxian, jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus memperlakukannya dengan hormat dan jangan menyinggung perasaannya, mengerti. Ngomong-ngomong, kamu juga terbang ke kejauhan. Tetua, jagalah dia secara diam-diam. Mungkin kamu bisa bertemu dengannya dan lebih banyak berhubungan dengannya. 5789 Mendengar perkataan Zhao Kuan, Zhao Sanxian dan yang lainnya pun segera bergerak. Sebenarnya, dia juga sangat penasaran. Siapakah pihak lainnya itu? Di langit, Lin Suan dan yang lainnya terbang. Naga merah melihat sekeliling, ini seharusnya benua tengah dari dunia roh sejati. Provinsi tengah 100 ribu tahun yang lalu benar-benar luas. Dibandingkan dengan zaman kita, wilayahnya jauh lebih luas. Lin Suan juga menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Dunia ini terasa familiar sekaligus aneh. Dia berkata, Coba pikirkan, Apakah ada cara untuk menemukan setengah katak itu? Katak itu berkata, Apakah dia sudah mati? Lin Suan menggelengkan kepalanya, Tidak mungkin. Naga merah berkata, Tidak peduli apapun, Dia tetaplah sosok setingkat Kaisar Agung. Aku khawatir orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Mungkin hanya tokoh setingkat Kaisar Agung yang dapat menemukannya, atau eksistensi yang sangat dekat dengan Kaisar Agung. Setelah mendengar ini, Lin Suan mengangkat alisnya, Pernyataan ini sangat masuk akal. Dia berkata, Saat ini, Saya tidak tahu berapa banyak Kaisar Agung yang telah muncul. Namun, Pasti ada Kaisar Agung di dinasti Siya Agung. Selain itu, Ada Istana Kekaisaran Seribu Naga. Meskipun Long Aotian belum menjadi Kaisar Agung, Dengan kekuatan dan bakatnya. Selain itu, Menurut apa yang kita ketahui, Dia pasti akan menjadi Kaisar Agung. Oleh karena itu, Kedua orang ini sangat mencurigakan. Kalau begitu, Mari kita cari petunjuk dari kedua orang ini. Dengan sebuah target, Lin Suan dan yang lainnya terbang jauh. Di depan mereka, Ada sebuah kota, Kota Fajar. Kota ini, Setelah 100 ribu tahun, Tidak terlalu terkenal. 100 ribu tahun yang lalu, Kota itu sangat besar, Megah, Dan banyak sekali pembudidaya yang datang dan pergi. Tampaknya waktu benar-benar merupakan kekuatan yang menakutkan yang dapat mengubah segalanya. Rombongan itu mendarat dan bersiap memasuki kota. Kota besar itu spektakuler dan banyak orang datang dan pergi. Setelah Lin Suan dan yang lainnya mendarat, Mereka menarik banyak perhatian. Beberapa orang bahkan menunjuk ke arah mereka. Lin Suan mengerutkan kening. Setelah mendengarkan sebentar, Dia menyadari bahwa mereka semua menunjuk ke arah naga merah. Apakah ini ras naga? Tidak mungkin. Itu tampak seperti ular. Mungkin itu seekor ular atau naga banjir yang berevolusi. Orang-orang di sekitar sedang berbicara. Wajah naga merah menjadi gelap. Kau ular? Seluruh keluargamu adalah ular. Aku anggota klan naga ilahi. Aku agung dan perkasa. Kalian semut-semut bodoh. Naga ilahi. Teruslah membanggakannya. Dia belum pernah mendengar tentang naga mistis. Iya, dia hanya tahu ada beberapa suku naga. Namun mereka yang berani menyebut diri mereka naga ilahi terlalu bodoh. Para pembudidaya di sekitarnya mencibir. Hal ini membuat naga merah semakin marah. Katak itu pun berkata, Apa yang kau tahu? Aku juga binatang suci. Kemarilah dan beri penghormatan kepadaku. Haha, seekor katak yang dapat berbicara, Binatang iblis ini terlalu menarik. Orang-orang di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak. Siapa itu? Dia berani berbicara buruk tentang klan naga. Pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Kemudian, banyak orang menutup mulut mereka. Saat ini, suku naga sangat kuat. Petarung nomor satu suku naga, Long Aotian, telah memenangkan tempat pertama dalam ujian transformasi naga. Masa depannya tidak terbatas. Konon, di bawah kepemimpinannya, banyak sekali ahli suku naga yang berhasil menembus batas dan menjadi sangat kuat. Tidak banyak klan atau sekte yang bisa bersaing dengan klan naga. Pada saat ini, apakah orang-orang suku naga ada di sini? Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Awalnya dia ingin mencari Long Aotian. Sekarang setelah dia melihat suku naga, itu benar-benar hebat. Dia melihat ke depan dan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Beberapa bagian tubuh mereka ditutupi sisik, dan aura mereka sangat menakutkan. Setelah melihat ini, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Itu hanya naga banjir. Mereka sama sekali bukan dari suku naga. Namun, yang lainnya sangat hormat. Meskipun mereka bukan dari suku naga, mereka masih memiliki hubungan dengan suku naga. Mereka tidak mampu menyinggung mereka. Tiga sosok berjalan mendekat dan berdiri di sana. Aura di tubuh mereka menyapu ke segala arah dan menekan segalanya. Mereka sangat bangga dan menikmati ekspresi ketakutan orang-orang di sekitar mereka. Pemimpin kelompok itu mengenakan baju zira ungu. Ia menatap naga merah dan berkata sambil mengerutkan kening, seekor ular berani menyebut dirinya naga ilahi. Kau masih ada hubungan dengan suku naga. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Cepatlah pergi. Jika kau berani menggunakan nama suku naga lagi, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Mendengar ini, naga merah langsung marah. Aku naga dewa. Dan kalian hanyalah naga banjir kecil. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku dengan sedikit garis keturunan suku naga. Cepatlah berlutut dan bersujud kepadaku. Garis keturunan naga merah sangat mengerikan. Namun, ketiga naga banjir di sisi yang berlawanan marah. Apakah kalian ingin mati? Hukum di tubuh mereka meledak, dan mereka siap menyerang. Ayo, ayo, aku akan mengajarimu cara menjadi naga. Naga merah melayang ke udara dan siap menyerang. Naga banjir ungu meraung, dan lebih dari selusin sosok muncul dari kejauhan. Jumlah orang meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Orang-orang di sekitar membicarakannya. Sudah berakhir, ular ini sudah mati. Iya, jika dia menyinggung naga banjir ini, dia akan berakhir sangat menyedihkan. Konon, putri naga banjir ini difavoritkan oleh seorang guru kuat dari suku naga. Sekarang mereka berada di puncak kekuasaan mereka, dan tak seorang pun berani menyinggung mereka. Semua orang membicarakannya dan mereka semua merasa bahwa naga merah sedang tidak beruntung. Naga merah mencibir, tetapi dia tidak peduli. Hanya seekor naga banjir, seberapa sombongnya dia, cek. Tepat saat dia hendak menyerang, terdengar suara lain di langit. Kemudian, Zhao Sanshan mendarat. Setelah dia tiba, dia menatap klan naga banjir dan berkata, Siapa yang berani menyerangku? Wanita yang cantik sekali. Orang-orang di sekitar berseru, dan mata klan naga banjir juga berbinar. Oh, dari mana peri ini datang? Peri, ini berbahaya. Datanglah padaku, aku akan melindungimu. Zhao Sanshan mendengus dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup. Dia melambaikan tangannya, dan pola totem keluarga Zhao pun muncul. Dia berasal dari keluarga Zhao. Banyak orang berseru, apakah dia putri kecil keluarga Zhao, Zhao Sanshan? Seharusnya itu dia. Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Orang-orang dari suku naga jiao juga mengerutkan kening. Keluarga Zhao sangat menakutkan. Di dinasti Xiaagung, mereka sangat kuat, dan putri kecil keluarga Zhao bahkan disukai oleh keluarga Zhao. Karena itu mereka tidak berani menyerang. Naga banjir yang kuat dalam baju besi ungu berkata, Jadi itu peri Sanshan. Aku heran mengapa kau menghentikan kami. Zhao Sanshan berkata, Kamu tidak bisa menyentuhnya. Dia adalah temanku. Jika kamu menyerangnya, kamu akan menjadi musuhku. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Mereka semua menatap Lin Suan dan yang lainnya. Mereka benar-benar mengenal putri kecil dari keluarga Zhao. Kelompok orang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia tentu saja mengenal Sanshan. Mereka pernah bertemu sebelumnya. Tentu saja, hanya sekali. Apa, sekarang mereka berteman. Tampaknya keluarga Zhao ingin memenangkan hatinya. Kenapa mereka tidak pergi? Apakah mereka ingin bermusuhan dengan keluarga Zhao? Zhao Sanshan mendengus dingin. Orang-orang dari klan naga banjir di seberangnya berkata, Baiklah, hari ini, aku akan memberikan wajah kepada peri Sanshan. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan membawa orang-orang klan naga banjir pergi. Mereka akhirnya pergi. Zhao Sanshan menghela napas lega. Kemudian, dia menatap Lin Suan dan berkata, Aku menyelamatkanmu. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Lin Suan tidak berbicara. Naga merah berkata, Gadis kecil, kau ikut campur dalam urusan orang lain. Jika kau tidak keluar, mereka pasti sudah mati. 5.790 Zhao Sanshan memutar matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Naga banjir bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Namun, klan naga banjir memiliki seorang putri yang menikahi naga sungguhan, dan klan naga memiliki masa depan yang menjanjikan. Jika kamu menyinggung mereka, aku khawatir kamu akan berakhir sengsara. Huff, apa masalahnya? Naga merah mendengus dingin. Bukankah itu hanya pengadilan 10.000 naga? Semuanya dihancurkan oleh kita. Zhao Sanshan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini gila. Bagaimana itu mungkin? Semua orang tahu betapa mengerikannya klan naga. Lin Suan menghentikan naga merah untuk melanjutkan. Tentu saja, orang-orang ini tidak tahu bahwa pengadilan 10.000 naga telah dikalahkan sepenuhnya olehnya 100.000 tahun kemudian. Tetapi saat ini, istana 10.000 naga masih berada pada puncaknya. Dia berkata, Apakah kamu tahu sesuatu tentang Long Ao Xiao Tian? Beri tahu saya. Tentu saja aku tahu, tetapi kau harus mentraktir kumakan. Ayo kita pergi ke kota. Zhao Sanshan memimpin jalan. Sepanjang jalan, mereka banyak berbincang. Zhao Sanshan ingin bertanya tentang asal-usul Lin Suan dan yang lainnya. Namun, dia hanya tahu nama mereka. Mengenai identitas dan latar belakang mereka, dia tidak tahu apa-apa. Hal ini membuat Sanshan sangat tertekan, dan Lin Suan tidak mendapatkan banyak informasi. Apa yang ia dapatkan dari Zhao Sanshan sebagian besar adalah tentang Long Xiao Tian, betapa kuatnya, betapa jeniusnya, dan betapa ia mengejutkan dunia. Namun, dimanakah Long Xiao Tian? Di alam manakah dia sekarang? Pihak lainnya juga tidak tahu. Naga merah berkata, gadis kecil, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu ingin makan bersama kami. Hei, kamu terlalu hina. Apa maksudmu dengan makan bersamamu? Saya tidak peduli. Zhao Sanshan marah. Kemanapun dia pergi, dia selalu dikelilingi orang. Namun sekarang, orang-orang ini bersikap sangat kasar. Dia sangat marah hingga pergi. Abaikan saja dia, ayo makan. Lin Suan memimpin orang-orangnya menuju pavilion yang megah. Sebotol bulan cerah. Ini adalah restoran yang sangat terkenal di kota, Tian Ming. Ia berdiri di tanah, dan di puncak lantai sembilan, ada bulan sabit, yang memancarkan cahaya misterius. Para kultifator dari seluruh dunia berkumpul di dalam sebotol bulan terang. Ini adalah tempat dengan informasi terbaik. Lin Suan dan yang lainnya menemukan tempat untuk duduk dan mulai mengumpulkan informasi sambil makan. Sudahkah Anda mendengarnya? Baru-baru ini, Dragon Fog kembali bangkit. Beberapa ahli telah dikirim untuk menantang tanah suci dan klan. Klan naga ini terlalu menakutkan. Pertama, ada Long Xiao Tian, seorang jenius top yang menakutkan. Tanpa diduga, seluruh klan naga telah bangkit. Seseorang berkata, tidak ada cara lain. Garis keturunan klan naga sangat kuat dan termasuk yang teratas. Sekarang setelah orang lain dengan potensi untuk menjadi kaisar agung muncul, wajar saja jika dia terbang ke langit. Namun, bukankah ras naga terlalu menonjol akhir-akhir ini? Bagaimanapun, penguasa sejati saat ini adalah kekaisaran sia besar. Apakah para naga tidak takut ditindas oleh kekaisaran Grenzia? Saya pikir itu mungkin. Mungkin itu akan terjadi dalam waktu dekat. Kemungkinan besar, kekaisaran sia agung tidak akan membiarkan ras naga bangkit dengan mudah. Seseorang berdiskusi. Meskipun Long Xiao Tian menakutkan, dia bukanlah seorang kaisar agung. Dia mungkin dibunuh oleh kekaisaran sia agung dan mati dalam perjalanan menjadi kaisar agung. Suara-suara seperti itu semakin banyak jumlahnya. Jelas, kekaisaran sia besar juga tidak puas dengan berita-berita terbaru. Siapa yang mengatakan hal buruk tentang klan naga? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Pada saat ini, suara dingin terdengar di restoran. Bahkan membawa aura dao naga. Merasakan aura ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Klan naga telah tiba. Mereka segera tutup mulut. Sekelompok orang berjalan dengan gagah. Orang-orang ini memiliki aura yang menakutkan. Beberapa dari mereka sangat akrab dengan Lin Suan dan yang lainnya. Mereka adalah klan naga Jiao yang telah menyebabkan konflik sebelumnya. Namun, kali ini, tampaknya ada lebih banyak orang dari klan naga Jiao. Totalnya ada 50 orang. Setelah mereka tiba, mereka menekan langit dan bumi. Pria terkemuka dengan baju besi ungu berkata dengan dingin, beraninya kau berbicara buruk tentang klan naga di sini. Kau ingin mati. Semua orang menundukkan kepala dan tetap diam. Mereka bisa berbicara di belakang, tetapi mereka tidak berani berbicara di depan klan naga. Huh, kebangkitan klan naga tidak dapat dihentikan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pria berbaju ungu itu berkata dengan dingin, mengejutkan semua orang. Apakah ini berarti klan naga tidak menaruh perhatian pada kekaisaran sia besar? Mereka terkejut. Beberapa orang marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, pada saat ini, sebuah suara menghina terdengar, betapa sombongnya kamu berbicara tentang klan naga. Kau hanyalah seekor naga Jiao kecil. Apa hakmu untuk mewakili klan naga? Semua orang terkejut. Ini adalah tamparan di wajah klan naga Jiao. Benar saja, klan naga Jiao marah. Siapa itu? Keluarlah dari sini. Mereka adalah pembunuh. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Sulit bagi naga Jiao untuk menjadi naga sejati dalam kehidupan ini. Suara menghina itu terdengar lagi. Suara ini tentu saja dibuat oleh naga merah. Orang-orang di sekitarnya melihat sekeliling. Tak lama kemudian, pupil mata pria berbaju ungu itu mengecil. Dia menatap Lin Suan dan yang lainnya. Itu kalian. Ular Sialan, kaulah yang baru saja berbicara. Kami adalah naga Jiao, dan kau hanyalah seekor ular. Garis keturunanmu jauh lebih rendah dari kami. Mengapa kau tidak berlutut dan bersujud kepada kami? Suara dingin terdengar. Pada saat yang sama, mereka melangkah mendekat. Orang-orang di sekitar mundur satu demi satu. Segera, Lin Suan dan yang lainnya dikepung. Siapakah orang-orang ini? Mereka terlalu berani menyinggung klan naga Jiao. Apakah mereka dari dinasti Sia besar? Mungkin mereka tidak puas dengan kesombongan klan naga. Suara diskusi dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya datang. Yang lain takut, tetapi Lin Suan dan yang lainnya tenang. Sang naga merah berkata, apa yang perlu dibanggakan? Bersujud padamu. Apakah menurutmu kamu layak? Belum lagi kau, bahkan klan naga milikmu harus bersujud tiga kali dan sembilan kali kepadaku saat mereka melihatku. Semua orang menjadi gila. Ini bukan hanya tamparan bagi klan naga Jiao, tetapi juga tamparan bagi klan naga. Apa katamu? Orang-orang dari klan naga Jiao berteriak dengan marah dan penuh niat membunuh. Lin Suan berkata, dia benar. Aku tidak menargetkan klan naga. Aku berbicara tentang dinasti Seribu Naga. Di hadapanku, mereka benar-benar harus menundukkan kepala dan tunduk kepadaku. Mereka terkejut karena seekor ular berkata demikian dan menjadi gila. Beraninya manusia bersikap sombong seperti itu. Apakah dia tidak tahu cara menulis kata, kematian? Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Sebelumnya, putri kecil keluarga Jiao melindungimu, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sekarang, kau telah sepenuhnya menantang klan naga. Bahkan jika kepala keluarga Jiao datang, dia tidak dapat melindungimu. Bunuh mereka untukku. Pria berbaju umu itu melambaikan tangannya, dan dua sosok di sekitarnya bergerak cepat. Salah satu dari mereka menyerang naga merah, dan yang lainnya menyerang Lin Suan. Keduanya adalah naga Jiao. Salah satu dari mereka mengulurkan cakar naganya dan mencengkeram kepala naga merah, sementara yang lain menghembuskan badai yang mengerikan, menyapu ke arah Lin Suan. Kedua orang ini akan mengalami nasib sial. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala dan mendesah. Sang naga merah mencibir, kau ingin menggunakan kekuatan supranaturalmu di hadapan kakek naga. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Akan kutunjukkan padamu apa itu cakar naga yang sebenarnya. Setelah itu, cakarnya juga mencakar ke depan. Cakar mereka bertabrakan di udara. Dengan suara berderak, cakar lelaki dari klan naga Jiao patah. Bukan hanya itu saja, seluruh tubuhnya juga terkoyak oleh telapak tangan naga merah tua itu. Terima kasih telah menonton!